Intro Pengelolaan dana bagi hasil atau DBH, baik DBH pajak maupun DBH sumber daya alam, menjadi sebuah topik yang dapat dibilang tak legang oleh waktu, sebab pemanfaatannya dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat di daerah penghasilnya. Oleh karena itu, transparansi baik dalam perolehan, pengelolaan hingga pemanfaatannya menjadi isu penting yang harus dipahami oleh seluruh stakeholder terkait. Transparansi sangat diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak terkait dalam pembagian DBH, sehingga komitmen dalam pengelolaan DBH untuk kepentingan masyarakat dapat terus diperkuat, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Telah berlangsung fokus grup discussion, pemanfaatan dana bagi hasil atau DBH, dan bonus produksi PT Geodipa Energi di Kabupaten Wonosobo, serta praktik baik kolaborasi PT Geodipa Energi dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Kita Institut yang dilaksanakan di Pendopo Wakil Bupati pada Senin 21 Agustus kemarin. Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat di sekitar perusahaan dan lokasi pengolahan panas bumi sudah seharusnya menjadi pihak yang paling terdampak, terutama dalam pemanfaatan DBH maupun bonus produksi terkait. Utamanya dalam pembahasan kali ini ada Desa Sikunang dan Desa Campursari. Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD, Muhammad Kristijadi menyampaikan, inisiasi ini sangat bagus untuk dibahas karena selama ini belum pernah ada pembahasan secara spesifik. Namun kaitannya dengan hal tersebut pendapatan bagi hasil perlu ditingkatkan kembali untuk proses produksi hasil panas bumi. Ini inisiasinya bagus juga. Sebetulnya apa yang bisa dimanfaatkan dari dana bagi hasil khususnya panas bumi dan bonus produksinya dari Geodipa ya. Selama ini memang kita belum merencanakan secara spesifik penggunaan itu, tetapi kalau misalnya perlu dibahas bersama tentunya juga ini hal yang cukup positif. Hanya saja kita belum, besarannya nggak terlalu signifikan. Jadi DPH kita itu dari panas bumi hanya belum ada 500 juta, 400 juta sekian. Kemudian dari bonus produksi maunya juga hanya sekitar 490-an kemarin. Itu pun naik turun juga, setiap tahun berubah-ubah. Bisa naik, bisa turun. Kalau dari angka itu kita harus secara spesifik untuk membahas penggunaannya, saya kira kok belum begitu, apa namanya, belum begitu signifikan. Artinya belum begitu penting banget. Sehingga memang justru yang sekarang kita upayakan adalah bagaimana supaya DPH panas bumi dan bonus produksinya bisa kita tingkatkan dulu. Artinya kita harus negosiasi dengan Kementerian ESDM dan bagaimana dengan Geodipa supaya bagaimana sih ini kita pendapatannya dinaikkan dulu. Pengembangan perusahaan yang berjalan selaras dengan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya yang dapat berimplikasi secara ekonomi maupun kesejahteraan pada umumnya, dengan demikian keseimbangan kemajuan pembangunan dapat meningkat dimulai dari desa sekitar penghasil panas bumi yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang lebih luas dalam lingkup Kabupaten Wonosobo. Percepatan pencapaian kinerja yang saat ini tengah diupayakan melalui FGD ini penting bagi semua stakeholder terkait untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang sinergis. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV. Terima kasih telah menonton!